Polisi masih terus mendalami kematian Angeline yang ditemukan tewas dan dikubur di pekaran rumah ibu angkatnya di Bali. Atas kasus yang terjadi ini pihak kepolisian bisa menjerat Margaret, ibu angkat Angeline dengan pasal penelantaran. Polisi baru menetapkan seorang tersangka, Yanni Agus, mantan pembantu rumah tangga di rumah keluarga angkat Angeline. Sementara itu polisi masih terus mendalami peran dan keterkaitan Margaret, ibu angkat Angeline beserta beberapa orang keluarganya dalam kematian bocah malam ini. Banyaknya informasi terkait kondisi Angeline sebelum meninggal dunia yang tak terawat dan kerap murung mengindikasikan gadis 8 tahun ini ditelantarkan oleh keluarganya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Carlian menyatakan pihaknya bisa menjerat Margaret, ibu angkat Angeline dengan pasal penelantaran. Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya dari gurunya pun juga kan dikatakan bahwa yang bersangkutan itu pemurung, seperti tertekan. Ya nanti kita bisa formulasikan hal tersebut apabila memang ditemukan penelantaran. Sementara itu anggota Komnas Perlindungan Anak Dewi Motik menyebut anak angkat sebagai pihak yang rentan menjadi korban kejahatan. Dan bagi kita, dengan adanya peristiwa ini, kita betul-betul harus sadar bagaimana rentanya anak itu, apalagi anak angkat, yang diangkat oleh keluarga mereka di Bali, kemudian dikatakan akan mendapatkan warisan, boro-boro warisan dihadapkan kematian. Angeline, gadis 8 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang pada pertengahan Mei lalu, ternyata ditemukan tewas dan terkubur di bawah kandang ayam pekarangan rumah ibu angkatnya. Dari jenazah Angeline ditemukan sejumlah tanda penganiayaan, seperti jeratan tali, sundutan rokok dan luka lebam akibat benturan benda tumpul. Dari Jakarta, Mahardika Utama, Bunawan, memberitakan.